Hai Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19 Oke, di video kali ini saya akan membandingkan kedua handphone iPhone yang harganya sudah lumayan jatuh di tahun 2022 ini yang untuk kedua handphone ini sudah lumayan worth it untuk kalian beli di harga kurang dari 10 jutaan dan ini dia, compare kedua handphone iPhone yaitu adalah iPhone 11 Pro dan iPhone 12 mana kedua handphone ini yang paling worth it jika kalian beli di tahun 2022 ini untuk video kali ini saya akan compare antara desain, layar, performa dan yang lainnya yang pertama kita bahas dari segi harga terlebih dahulu untuk harga baru di kedua handphone ini masih tersedia di situs iboxnya untuk si iPhone 11 Pro ini di situs ibox yang varian terendah 64GB dijual di angka 15,5 atau 15.500.000 rupiah lumayan masih mahal untuk si iPhone 12 ini untuk di situs iboxnya dijual di angka sekitar 12 jutaan dan ini terlihat lebih murah ya kalau dilihat dari harga yang barunya tapi kalau dilihat dari harga secondnya untuk yang varian yang ibox second ini dijual untuk si iPhone 11 Pro ini dijual di angka 9 sampai dengan 10 jutaan dan kalau versi ibox yang si iPhone 12 ini dijual di angka sekitar 10 jutaan ini variannya sama semua ya di 64GB yang saya bahas untuk varian harganya dan untuk yang X Inter ini lebih murah sekitar 1 jutaan dari harga X ibox second tadi ya oke yang pertama kita bahas dulu dari segi desain dan material untuk kedua handphone ini iPhone 11 Pro dan iPhone 12 kalau dari segi kekiniannya iPhone 12 lebih menang karena desain di handphone iPhone 12 pakai desain yang ngotak kemudian untuk dimensi si iPhone 12 juga lebih besar sekitar 0,3 mili untuk ukuran layarnya masalah mewahnya ini si iPhone 12 kalah ya kalau dengan si iPhone 11 Pro ini desainnya lebih enak digenggam dan untuk finishing bagian belakangnya juga lebih mewah apalagi untuk desain bagian frame ini sudah pakai bahannya stainless steel kalau untuk perbandingan bahan di kedua handphone ini di bagian depan dan bagian belakangnya ini sama pakai perlindungan kaca Corning Gorilla Glass yang membedakan adalah dari segi bahan di framenya kemudian dan finishing di bagian belakangnya untuk si iPhone 11 Pro ini lebih mewah dan elegan karena pakai bahan berfinishing doff kalau untuk si iPhone 12 ini pakai finishing yang glossy dan lebih menempel lagi untuk sidik jari kemudian untuk framenya dia masih pakai bahan aluminium tapi kalau untuk ketahanan dari goresannya si iPhone 12 ini lebih oke karena sudah pakai bahan yang scratch resistant ceramic glass jadi lebih kuat daripada si iPhone 11 Pro ini tapi kalau dilihat dari segi desainnya saya lebih suka untuk si iPhone 11 Pro ini karena lebih elegan dan lebih nyaman jika digenggam tanpa casing lanjut ke bagian layar untuk kedua handphone ini untuk layar kedua handphone ini masih pakai spesifikasi yang sama persis masih pakai Super Retina XDR OLED Full HD Plus support dengan HDR10 support Dolby Vision dengan kecerahan maksimal di 1200 nits dan masih sama-sama dengan refresh rate 60Hz yang membedakan cuma di ukuran layarnya untuk si iPhone 11 Pro ini pakai layar 5,8 inch tapi kalau untuk si iPhone 12 ini pakai layar 6,1 inch selisih 0,3 inch untuk kedua handphone ini dan untuk hasil warna yang dihasilkan untuk kedua handphone ini di bagian layarnya sih hampir sama ya mirip sama-sama bagus dan enak kalau dibuat nonton kemudian lanjut ke bagian kamera di kedua handphone ini si iPhone 11 Pro pakai setup triple camera unggul satu kamera daripada si iPhone 12 ini resolusinya untuk si iPhone 11 Pro ini adalah 12MP f1.8 untuk kamera utamanya support OIS kemudian 12MP f2.0 telephoto 2x optical zoom support OIS kemudian 12MP f24 untuk ultrawide dan 12MP f2.2 untuk selfie kameranya kemudian untuk si iPhone 12 ini pakai setup dual camera sama-sama 12MP f1.6 ini yang membedakan untuk bukaan lensanya kemudian support OIS dan 12MP f24 untuk ultrawidenya kemudian 12MP f22 untuk selfie kameranya untuk maksimal perekamannya untuk kedua handphone ini sama di 4K 60fps dan support OIS untuk kedua handphone ini yang membedakan adalah hasil kamera di kedua handphone ini untuk hasilnya di banyak cahaya sama-sama detail, dynamic range yang luas natural khas iPhone di banyak cahaya ya kamera utamanya baik di siang dan malamnya hasilnya kedua handphone ini mirip sama-sama bagus dan detail tapi kalau lensa ultrawide dan lensa selfie di minim cahaya jelas bagusan untuk si iPhone 12 karena untuk kamera di iPhone 12 sudah ada untuk fitur night mode-nya untuk hasilnya lebih detail noise-nya lebih berkurang jauh dan untuk tone warnanya lebih bagus pula dan ini dia untuk hasil beberapa foto dan video perbandingan antara si iPhone 11 Pro dan iPhone 12 Plus oke dan ini untuk hasil video untuk si iPhone 11 Pro versus iPhone 12 di sini untuk si iPhone 11 Pro dan di sini adalah iPhone 12 resolusi tertinggi di 4K 60fps kualitasnya sih hampir mirip ya di kondisi banyak cahaya untuk stabilisernya juga mirip juga sama-sama stabil untuk stabilisernya mantap cek untuk dynamic range oke oke dan ini untuk yang ultrawide-nya ini yang iPhone 11 Pro dan ini yang iPhone 12 untuk tingkat kelebarannya sih ini sama persis mirip sekali cek dari mic range stabilisernya juga oke 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 kalau ini adalah kamera depannya si iPhone 11 Pro versus iPhone 12 kalau saya lihat di layar sini si iPhone 11 Pro ini lebih lebih gimana ya lebih lebih bagus untuk segi detailnya apa mungkin ini untuk si iPhone 12 ada tempered glassnya jadi tempered glass di iPhone 12 ini nempel nutupin si kameranya cek untuk dynamic range oh ya resolusinya tertinggi ya 4K 60fps oke kalau ini untuk perekaman di minim cahaya iPhone 11 Pro sama iPhone 12 yang sini iPhone 11 Pro dan yang ini iPhone 12 oke solusi tertinggi 4K 60fps dan yang ini untuk ultrawide ini 11 Pro dan ini 12 lebih gelap daripada si kamera utamanya tadi memang kurang begitu oke sih untuk kamera ultrawide sudah dipakai untuk merekam di malam hari hasilnya pasti kurang maksimal oke dan kalau ini untuk kamera depannya resolusi sama 4K 60fps segini kalau saya ulurkan full tangan saya untuk wide anglenya segini ini ini yang 11 Pro dan yang ini 12 oke tone warnanya sih mirip antara kedua handphone ini stabilisernya juga lumayan mirip oke kalau untuk detail saya lihat di layar sini si 11 Pro lebih oke daripada si iPhone 12 untuk segi detailnya kalau jujur untuk hasil kamera di kedua handphone ini saya lebih suka si iPhone 12 karena ada fitur night mode dan untuk hasil kamera di minim cahaya jadi lebih oke lanjut ke bagian performa untuk kedua handphone ini iPhone 11 Pro dan iPhone 12 jika dipakai di tahun 2022 ini untuk performanya sih beda generasi untuk chip nya untuk si iPhone 11 Pro dia pakai chipset Apple A13 Bionic 7 nanometer plus kemudian untuk RAM 4GB internal storage 64GB untuk varian lainnya di 256GB dan ada juga di 512GB untuk iOS nya sama di 15.4.1 untuk skor Antutu versi 9 untuk si iPhone 11 Pro dapatkan skor di angka 592 ribu kemudian untuk si iPhone 12 dia pakai chipset Apple A14 Bionic 5 nanometer untuk RAM nya sama 4GB internal storage 64GB kemudian ada di 128GB juga kemudian untuk berikutnya ada di 256GB untuk iOS nya sama 15.4 1 untuk skor Antutu Backsmart versi 9 nya ada di angka 665 ribuan untuk dipakai harian untuk kedua handphone ini masih sangat oke masih sangat bisa diandalkan untuk kegiatan harian baik ringan maupun berat di tahun 2022 ini saya tes untuk game Genshin Impact atau game terberat untuk iPhone saat ini di jaringan seluler dengan kecerahan yang sama di 50%an untuk si iPhone 11 Pro ini masih lancar ya untuk penggunaannya dengan settingan high 60fps sama-sama pakai high 60fps lancar dan nyaman setelah 5 menit di awal fps nya mulai drop dia throttling sekitar di 25fps karena suhu sudah mulai turun jadi untuk device nya menurunkan untuk performa dari si iPhone 11 Pro ini kalau untuk panasnya ini panas tapi masih oke kalau dipakai untuk main game Genshin Impact ini dan untuk si iPhone 12 untuk game Genshin Impact dengan settingan yang sama high 60fps dengan kecerahan di 50% kemudian untuk jaringannya pakai jaringan seluler lancar dan nyaman setelah 5 menit awal dan untuk fps nya ini drop lebih sadis lagi untuk di iPhone 12 ini sekitar 20% jadi terasa kurang begitu nyaman saat saya pakai untuk main game Genshin Impact ini tapi untuk segi performanya saya lebih suka untuk si iPhone 11 Pro ini entah kenapa ya karena untuk suhu juga lumayan sedikit lebih dingin daripada si iPhone 12 ini dan untuk performa penurunan fps nya juga lebih oke daripada si iPhone 12 ini oke lanjut lanjut bagian yang berikutnya adalah dari segi baterai atau ketahanan dari kedua handphone ini sebenarnya handphone kedua ini adalah handphone bekat jadi kurang begitu oke kalau ditandingkan dari segi baterainya tapi tidak apa-apalah saya coba bandingkan untuk baterai kedua handphone ini untuk kapasitasnya si iPhone 11 Pro ini lebih unggul sedikit dia pakai kapasitas 3046 mAh dengan kecepatan charger di 18 Watt untuk PH saya dapatkan di 100% dan untuk beberapa hari ini tidak turun sama sekali sudah 4 hari ini ini tidak turun kemudian untuk si iPhone 12 ini dia pakai kapasitas di 2815 mAh dengan kecepatan charger di 20 Watt untuk PH nya adalah di 88% dan untuk pembelian awal ini belum turun dari PH 88% untuk Genshin Impact saya coba untuk kedua handphone ini di iPhone 11 Pro ini ini turun sekitar 15% jika dimainkan di Genshin Impact 15 menit dengan settingan high 60 fps dan untuk kecerahan di 50% kemudian untuk si iPhone 12 ini ini turun lebih banyak sekitar 18% dengan settingan yang sama kalau untuk SOT saya tidak mengacu untuk SOT karena setiap orang SOT pasti berbeda beda karena aplikasi dan kegiatan sehari hari setiap orang pasti berbeda secara kesimpulan saya simpulkan saja untuk pemakaian saya yang ringan kesedang untuk kedua handphone ini masih bisa bertahan satu harian jadi ngecharge bagi hari dan saya mungkin akan ngecharge lagi di malam hari sekitar jam 8 ataupun jam 9 yang berikutnya adalah dari segi fitur untuk kedua handphone ini fitur kedua handphone ini sama-sama fitur flagshipnya hampir tidak ada bedanya cuma yang membedakan adalah dari segi konektivitasnya saja untuk si iPhone 12 ini lebih unggul karena sudah 5G ready jadi untuk jaringan 5G bisa dipakai jika jaringan 5G sudah terjangkau di daerah kalian tapi untuk si iPhone 11 Pro ini belum ready untuk jaringan 5G jadi untuk pemakaian jangka panjang mungkin si iPhone 11 Pro ini kurang begitu rekomen untuk fiturnya yang sama adalah IP rating juga terdapat di kedua handphone ini tapi tidak saya saranin kalau kalian beli bekas untuk kedua handphone ini kalian celupkan ke dalam air kemudian untuk NFC juga ada wireless charging stereo speaker dan support OIS untuk kamera di kedua handphone di lensa suka si iPhone 12 ini karena sudah ada jaringan 5G ready jadi untuk pemakaian jangka panjang lebih aman pakai iPhone 12 karena ada jaringan 5G lanjut kemudian adalah dari segi kesimpulan untuk kedua handphone ini jika ada uang sekitar 10 juta kebawah dan kalian ingin beli iPhone dan rekomendasinya adalah si iPhone 11 Pro dan iPhone 12 ini pilih saja untuk si iPhone ini jika kalian suka dengan desain yang elegan dengan kenyamanan yang lebih baik jika digenggam dan untuk pilihan lensanya juga lebih banyak tanpa pedulin untuk fitur masa depan jaringan 5G dan pilih saja untuk si iPhone 12 ini jika kalian suka desain yang kekinian yang ngotak hasil kamera yang lebih baik di kondisi minim cahaya dan sudah support jaringan 5G dan itu kesimpulan untuk kedua handphone ini compare kedua handphone ini demikian saja untuk compare kedua handphone ini terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat saya Doni pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao